Halo teman-teman, Buenas tardes Buenas tardes itu artinya selamat siang Oke, dan Buenas tardes itu mulainya dari jam 2 sampai jam 8 malam Jadi kita selalu bilangnya Buenas tardes Sekian pelajaran Spanyol Oke, gimana kabar kalian? Baik? Aku juga baik-baik aja Tapi gak juga sih ya Aku agak pusing Gak tau kenapa Tadi pas pagi bangun tidur itu yang pusing kelengan gitu Udah coba minum paracetamol Tapi gak ada perubahan Masih lemes Padahal hari ini aku pengen banget pergi ke Kalia Karena stok kayenaku Kayena, apa itu kayena? Kayena itu cabai kering Jadi cabai itu bisa dari Brazil atau dari Pakistan Cabainya itu dikeringkan terus dijual Tapi rasanya tetap pedas Setelah direndam 5 menit atau 10 menit di air panas itu pedas lagi Karena disini, di daerah sini itu kalau mau cabai seger kayak di Indonesia cabai rawit itu Kita harus pergi ke Toko Asia dan jaraknya lumayan jauh So, the one and only way is Beli kayena Di Toko Herbal So, kita mau pergi ke Kalia yang jaraknya sekitar 2 kilo Entah, mungkin aku jalan kaki karena aku mau ajak Mika Rinyo Suamiku karena kalau pakai patinete itu Gak muat patinetenya Kasian patinetenya Karena kita berdua berat Oke teman-teman Aku mau siap-siap duduk Semoga Kondisiku membaik dan aku bisa pergi ke Kalia Oke Stay tune Cus Oke teman-teman Sekarang kita ambil ke Kalia pakai mobil Karena panas banget Dan aku tak sanggup jalan kaki So, ketemu di sana ya Yuk Teman-teman Dan finally Kita udah nyampe di pantai Kalia Kalia demar Yang aku bilang cuma 2 kilo Yuk By the way, aku mau pakai sandal ya Karena aku mau suka jalan di pantai pakai sandal It's annoying Nggak ganggu Wow 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 That's watched Wow 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 Wow, disini juga masih banyak banget orang yang berjemur Padahal sekarang udah bulan September Tapi masih panas sih Ah, lihat-lihat Itu keretaku Itu keretaku kalau pergi ke Barcelona Oke, lanjut lagi Jadi kalau kalian lihat disana Kalau lagi summer gini Banyak banget olahraga air yang kayak di Bali atau di Lombok Tapi disini cuma 3 bulan Setelah itu, hilang, entah kemana Oke, yuk, lihat lagi yuk Ini namanya Pantai Galea Artinya aku suka banget Karena Pasirnya itu halus Gak terlalu, sorry, gak terlalu halus Gak terlalu berbatu Jadi disana ada karang juga Masih banyak boleh berjemur guys Oh iya, aku mau ngejelasin Tadi aku kelihatan apa ya Oke, oke Puan kelihatan boleh Nekit ya Nih Oke Apakah artinya bendera hijau ini Jadi di tiap pantai Itu selalu ada bendera hijau kayak gini Fungsinya apa? Fungsinya dia untuk menanda bahwa Laut ini tuh aman buat berenang Kalau benderanya merah Berarti laut itu tuh bahaya Gak bisa buat berenang Gitu Kalau benderanya kuning So-so kayaknya ya Bisa buat benang Bisa enggak Tergantung orangnya Jadi di tiap pantai Pasti ada seperti ini Ya ampun teman-teman Aku nyerah Dulu Aku bisa banget salto Dulu ya Pas aku masih kecil Karena Aku tuh orangnya yang Kesit banget Yang gak mau diem Tapi Hari ini pas aku coba salto Fail Totally fail Gagal Total Ya mungkin karena berat badanku naik Ampun Oke Next Aku mau coba lagi Aku mau berlatih lagi Oke Oke Ayo sekarang kita pergi ke Sentro Komersial Ayo kita belanja Kita habiskan Hari ini gak banyak orang Karena mungkin Summernya udah kelar Jadi Aku lebih suka kayak gini Karena kalau banyak orang itu Susah nafas Oksigennya kurang So Ya Better seperti ini Dan disini Kalau winter tetep buka Tapi kalau lagi summer Makin banyak Toko buka Dan Tokonya tutupnya juga lama Oh iya Disitu Ada Tattoo Guys Aku pengen bikin Tattoo Tapi sama suami aku Gak boleh Kasian kan Ya sudah lah Mi amor Vamos Aalihok Oke Disini Aku mau mampir Kesini Oke Namanya Aleva Aku lupa ya Mau cari apa Ini ada alat pijit Ini ada lilin Ini Disini dia jual tas Jadi seperti ini Untuk mengurangi Penggunaan plastik Notebook Disini Banyak sekali Mainan Nah aku paling suka ini Kok lelah Lelah Waaaah 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 Oh my god Oh my god Sama turkila Muy bien itu unggap ini sudah hampir selebar dan di jalanan ini itu enggak boleh ada motor ada spot Barcelona juga bagi kalian penggemar barco Allah berbah syahir oke teman-teman mungkin kalian ada yang mau gelas ini biasanya gelas ini menarik ya ini juga nih ntar ya kalau aku pulang ke Indonesia ntar aku kasih oleh-oleh kayak gini komen di bawah kalau kalian pengen seperti ini atau ini Jack D kalian mau ini nanti komen di bawah kalau pas aku pulang aku beli ini atau ini oh my god ini akan menjadi gini ya oh ada yang lebih kedek teman-teman ini lebih kedek oke oke ini lebih kedek nah ini lebih kedek lagi guys ini lebih kedek oke so which one cuáles kikiris 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 ok buark Taliban mapanya kumar kayena halo kikiris kgiris kikiris todo sebelum membeli di sini ya semakin lebih kecil, lebih kecil ya, ya karena ketika membeli Ponsum tidak kecil tidak kecil tapi itu harus kecil karena tidak 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 ini 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 lebih 1 euro ini 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 oke di sini itu di Kalea itu ada rumah paling aneh ini unik dan cuma ada satu jadi aku nyebutnya rumah kaktus lantai satu lantai dua itu penuh dengan kaktus bahkan sampai di teras pun balkon itu kaktus semuanya dia lagi duduk sendirian kita lihat kita lihat yuk halo kerennya oke teman-teman finally jalan-jalan kita ke Kalea udah kelar nih banyak tentengan sekarang kita mau balik rumah kita kita mau makan tapi aku harus masak dulu oke so thank you for watching jangan lupa subscribe like comment dan share ke teman-teman kalian salam dari Spanyol salam dari Spanyol